Pemisah orientasi jasa keuangan ataupun OJK membekali generasi Z ataupun yang biasa dikenal dengan Gen Z dengan Digital Finansi Literasi. Literasi keuangan digital menjadi fondasi bagi generasi Z atau Gen Z terutama mahasiswa untuk mencegah resiko kejahatan cyber. Seperti pising upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuhan, lalu hacking, pencurian data, dan penipuan digital yang trennya terus meningkat. Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fauzi, saat menjadi keynote speaker pada acara OJK Mengajar di Gedung Student Center UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid selasa 22 Oktober. Dalam paparanya berjudul Digital Financial Literasi, Hasan memaparkan tingkat literasi digital Indonesia berdasarkan data Indef 2023 baru 62 persen. Angka ini terendah di antara negara-negara ASEAN yang memiliki rata-rata indeks literasi digital 70 persen. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SENLIK OJK 2024 juga menunjukkan indeks literasi baru 65 persen dan inklusi keuangan di Indonesia baru 75 persen. Menurutnya, Genzy merupakan generasi pertama yang sepenuhnya di lingkungan teknologi yang sangat berkembang. Sebagai generasi yang dikenal sebagai karakteristik digital native, Genzy perlu diedukasi untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Memang kegiatan hari ini cukup spesial, karena ini mengandai ucap peringatan bulan kursi keuangan. Yang kali ini, alhamdulillah, dengan hubungan dari Pak Rektor, Pak Pak Rektor, Pak Bukudekan, kami di UJK menggantikan ucap peringatan siapa orang-orang yang berkalaukan untuk menyelenggarakan kegiatan ini bersama kantor. Nah, kegiatannya kan berada. Tadi sebelum ucap acara hari ini, sebetulnya sudah ada serangan kegiatan yang berkaitan. Ada upaya kita bersama pembukaan tidak kurang seribu rekening saham atau efek syariah. Kemudian ada kompetisi, ada video kreatif, ada video kreatif, dan sebagainya. Yang saya kira dibalik itu semua sebetulnya mengepankan paket-paket edukasi dan literasi dengan target di tanah adi-adi kita, anasiswa dan mahasiswi, para generasi Genzy yang memang kita rasakan menjadi target peningkatan literasi utama kita semua. Sementara itu, Wakil Rektor 3, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Muhlisin berharap acara tersebut akan menghasilkan mahasiswa yang mempunyai literasi keuangan yang lebih kompeten. Tidak sekedar teori yang disampaikan, tetapi juga praktik-praktik dari kasus-kasus yang ditangani OJK. UIN Yusdur membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga, salah satunya dengan OJK. Nah, kita sudah melakukan kolaborasi dari yang skala kecil sampai hari ini, ini termasuk skala yang luar biasa, karena didatangan langsung dari Jakarta. Dan kita berharap kolaborasi ini akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa kita yang punya literasi lebih kompeten lagi, bukan sekedar dari teori yang ada di lapangan, tapi juga berangkat dari praktik-praktik dan kasus-kasus tentang industri keuangan yang ditangani OJK. Karena OJK ini kan punya daya wasit yang tinggi, sehingga bisa menutup sebuah industri keuangan. Nah, sehingga anak-anak kita punya pemahaman yang lebih utuh tentang industri keuangan ini. Pada acara tersebut juga diserahkan seribu rekening saham syariah kepada perwakilan mahasiswa UIN K.I. Haji Abdurrahman Wahid sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan digital pada agensi. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.